Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali kita di pertemuan kedua kita ya Di dalam hal membahas bab satu, yaitu mengenai interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya Jadi maksud judul ini adalah antara negara-negara yang ada di benua Asia dan negara-negara lainnya yang berada di benua lainnya pula Itu maksudnya ya, jadi kita fokus nanti ke pembahasan negara-negara memangnya yang ada di benua Asia dan benua lainnya Nah tapi seperti yang sudah kita ketahui, kita masih fokus kepada benua-benuanya dulu Supaya kita pun bisa tahu nanti negara-negara yang terdapat di masing-masing benua ya Oke baik, tujuan pembelajarannya masih kamu ingat pastinya ya di pertemuan pertama Nah namun untuk pertemuan kedua kita ini, di hari ini, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran yang poin kedua, tiga, dan empat Yaitu mengenai letak astronomis benua Asia dan benua lainnya, letak geografis benua Asia dan benua lainnya, dan urutan benua berdasarkan luasnya Nah oke, kita mulai saja ya Nah, luas benua-benua di dunia Jika kita lihat peta dunia yang ada di hadapan kita ini Nah dari sini sebenarnya kita bisa memprediksi ya Wilayah benua mana yang boleh dikatakan sebagai benua yang terluas Urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam Nah jadi untuk itu kita boleh lihat tabel berikut ini ya Nah oke, baik Nah kalau kita perhatikan dari tabel ini, ini sudah diurut ya Jadi kita awali dari langsung saja luas ya Jadi letak astronomis sama letak geografisnya setelah ini nanti kita bahas ya Nah jadi kalau dilihat dari segi luas Wilayah setiap benua Selain dari gambar yang tadi kita sudah amati Nah ternyata dapatlah disimpulkan bahwa Urutan pertama itu adalah wilayah Asia Ya Jadi luasnya itu mencapai 43.998.920 km persegi Nah kalau dilihat persentasenya terhadap bumi Ya wilayah daratan benua Asia ini adalah berkisar 29.3% ya terhadap bumi Nah itu dia Lalu urutan kedua adalah Amerika, benua Amerika Ya ini digabung Amerika Utara dan Amerika Selatan ya Nah jadi luasnya itu mencapai 42.292.000 km persegi Nah dengan persentasenya terhadap bumi yaitu berkisar 27.7% wilayah daratannya Nah lalu urutan ketiga yaitu Afrika Luasnya mencapai 30.970.000 km persegi Nah persentasenya terhadap bumi yaitu sekitar 20.3% ya Nah kemudian urutan keempat ternyata adalah benua Antartika Ya hanya saja benua Antartika ini Kondisi bentangan alamnya selalu diselimuti oleh salju Karena memang berada di kutub selatan Sehingga mengalami iklim kutub Ya jadi terdapat salju abadi Salju yang membekus panjang tahun Nah oleh karena itulah Karena kondisi bentangan alam yang selalu tertutup salju Karena dipengaruhi oleh memang suhu yang sangat ekstrim Nah jadi wajar jika di benua Antartika ini Sekalipun wilayahnya itu sangat luas Namun karena kondisi alamnya Kondisi iklimnya Sehingga Antartika tidak ditempati Tidak dihuni oleh manusia Atau dengan kata lain tidak ada penduduknya Nah jadi benua Antartika urutan keempat Dengan luas 15.500.000 km persegi Dan persentasenya itu berkisar 10,2% terhadap permukaan bumi Nah lalu kemudian benua Eropa Urutan kelima dengan luas 10.245.000 km persegi Dan persentasenya terhadap bumi itu 6,7% Lalu urutan yang keenam yaitu benua Australia Dan negara-negara osianya Itu luasnya mencapai 8.945.000 km persegi Dengan persentase terhadap bumi sekitar 5,8% Nah jadi bicara tentang luas ini Tentu jika kita lihat mungkin literatur buku-buku yang lain Mungkin bisa saja ada perbedaan Ada mungkin seperti benua Asia 43.998.920 km persegi tadi Nah itu dibulatkan menjadi 44 juta Misalnya seperti itu ya Nah jadi atau yang lainnya juga Bisa saja mungkin 42 juta Seperti benua Amerika 42 juta tetap Tapi angka ratusannya atau puluhannya mungkin malah berbeda Ya begitu juga dengan yang lainnya Nah jadi jika seperti itu Ya kita tidak usah perdebatkan dalam artian mencari benar atau bagaimana ya Jadi bisa diterima selama memang angka-angkanya mendekati Ya Nah karena di dalam hal pengukuran ini tentu saja Karena yang melakukan itu manusia dengan cara mungkin secara sederhana Manual ataupun dengan cara teknologi Nah tentu akan mendapat perbedaan-perbedaan perhitungan Ya ada sedikit miss perhitungan Atau ada distorsi dari segi perhitungannya Ya Nah jadi itu dia Jadi tidak usah sampai diperbuatkan Kenapa begini luasnya Itu nanti sama saja dengan letak astronomis ya Jadi itu dia Jadi ya pengaruh manusianya juga Dan pengaruh alat yang dipakai juga Alat perhitungannya ya Nah tapi selama masih mendekati Angka-angkanya Ya berarti Boleh dikatakan Ya sekitar sebegitulah luasnya Ataupun nanti letak astronomisnya ya Oke baik itu yang perlu ibu perjelas ya Jadi inilah dia gambaran urutan luas benua-benua di permukaan bumi Nah baik kita mulailah dengan benua Asia ya Benua Asia Jadi ini kalau kita perhatikan gambar petanya Kita lihat disini ada dua versi ya Dua versi Nah jadi tentu saja dari gambar yang dua versi ini Nah ini mempengaruhi nanti letak astronomisnya Karena ternyata kalau kita perhatikan Memang ada saat di mana memang benua Asia hanya meliputi wilayah Seperti gambar yang terlihat Gambar yang terlihat di gambar ini ya Jadi kalau dilihat ini Nah ini mencakup Asia Barat Atau Asia Barat Daya Atau disebut juga negara-negara Timur Tengah Nah ini berarti sama ya Inilah dia Sama Kemudian ini yang warna pink Ini adalah Asia Selatan Ya Nah ini sama dengan ini Asia Selatan Lalu yang ini adalah Asia Tengah Nah ini dia disini Asia Tengah Lalu yang berwarna pink ini adalah Sampai disini Asia Timur Nah ini dia Asia Timur Oke Lalu yang berwarna kuning ini Terus sampai ini ya Papua Ini Indonesia Dan ini dia untuk di versi kedua Gambar kedua Nah ini adalah Asia Tenggara Asia Tenggara Nah disini langsung putih Ini adalah wilayah di luar Asia Ibaratnya begitu ya Nah Tapi di versi kedua Daratan Rusia Atau sering juga disebut Siberia Ya Nah ini disebutlah sebagai Asia Utara Asia Utara Oke ya Nah jadi Baik Jadi untuk Rusia ini Oke Nah ini Boleh dikatakan Sebagian ada di wilayah Asia Yang disebut dengan Rusia Asia Lalu sebagian kecil Itu adalah disebut Rusia Eropa Ya Nah jadi Sekalipun ini nanti yang bagian kecil Ini Rusia Eropa Namun 75% penduduknya itu berpusat terdapat di Rusia Eropa Ya Sementara untuk di Rusia Asia Wilayahnya ini sangat luas sekali Oke Nah tapi Negara plus penduduknya itu Lebih relatif Sedikit Dan renggang Ya Nah Dan jarang-jarang Oke Jadi lebih sedikit Tapi dari segi wilayah Ya wilayahnya boleh dikatakan 75% berada di wilayah Asia 25%nya berada di wilayah Eropa Namun penduduknya 75% berada di wilayah Rusia Eropa Dan 25% berada di wilayah Rusia Asia Ya Nah oke Nah jadi tentu ini mempengaruhi ya Mempengaruhi letak astronomisnya Sudah pastilah berbeda Ya Oke Ini kita lihat Ini lagi Satu lagi petanya ya Hmm Cakupannya Nah jadi letak astronomis Dari benua Asia Itu terletak antara Oke Nah Sumber pertama Mengatakan Letak benua Asia 60 derajat bujur timur Sampai 157 derajat bujur timur Dan 56 derajat lintang utara Sampai 11 derajat lintang selatan Ya lintang selatan Nah atau versi keduanya itu adalah 26 derajat bujur timur Sampai 170 derajat bujur timur Dan 80 derajat lintang utara Sampai 11 derajat lintang selatan Ya Nah Jadi di pertemuan yang kita sudah tahu Kalau letak Benua Asia itu boleh dikatakan seluruhnya Memang Di BT ya Di belahan bujur timur Ya Lalu kalau Wilayah lintangnya Ada yang di utara Dan ada yang di selatan Yang di selatan cuma sedikit Ya itu di wakil wilayah Indonesia Yaitu 11 Itu penjelasan Pertemuan yang lalu ya Nah jadi baik Inilah dia Lintang Atau letak astronomis Dari benua Asia Ya Nah jadi kalau Ini diperhatikan Ini wilayah 157 Bujur timur ini Boleh dikatakan Itu mentok Wilayah Jepang Kepulauan Jepang ya Nah itu sekitarnya Dan pulau-pulau yang ada di sekitarannya Termasuk perairannya Sementara kalau yang versi kedua ini 170 derajat BT ini adalah Wilayah Rusia Yang paling timurnya Nah ini karena sudah termasuk Rusia ya Nah begitu juga dengan 80 derajat lintang utaranya Ini adalah wilayah Rusia Yang sudah hampir mencapai Daerah kutub yang selalu tertutup salju Oke Nah itu dia Sementara yang 56 versi yang pertama LU-nya itu adalah Meliputi wilayah Kajakstan Ya hanya sampai di situ Dimana Rusia belum terlihat Masuk di situ ya Nah baik Nah kemudian yang 60 ini Ini batas Alam Antara Eropa Dan Asia Yaitu Pegunungan Ural Ya Pegunungan Ural disitu Laut Kaspia Pokoknya itu sebagai batas Daripada bagian Tepi ya Bagian paling tepi kiri Dari Benua Asia Nah Kalau yang ini 26 ini Ini boleh dikatakan Tarikan lurus Dari Boleh lah Dikatakan Negara Turki Ya Nah Turki pun sering Menjadi pertanyaan Apakah masuk Eropa Atau masuk Asia Namun ya Namun ya Begitu Wilayahnya Sebagian besar Itu Kalau ditarik dari Garis Meridiannya Ya berada di Wilayah Asia Ya Jadi ini dia Oke Nah itulah dia ya Jadi sama seperti luas tadi Nah ini tentu berkaitan Kepada Cara Mendeteksi Dilihat secara titik koordinat Ya Dan wilayah yang dipantau Yang diikut sertakan Seperti gambar tadi Ada yang disitu Rusia tidak termasuk Dan ada yang Sudah termasuk Ya Jadi Kita tidak usah terlalu Memperdebatkan letak astronomisnya ini Yang penting kita tahu Mengapa bisa begitu Ya Mengapa bisa berbeda Ya karena Berbeda Skup Wilayah Yang dilihat Ya Oke Baiklah Nah itulah dia Letak astronomis Benua Asia Nah Batas-batas wilayah Benua Asia Nah Bisalah kita lihat Sebelah utara itu adalah Samudera Artik Ya Kemudian Sebelah selatan itu Samudera India Ya Sebelah barat itu Sudah pasti Eropa Ya Lalu ada pegunungan Ural Nanti di sekitar ini Laut Kaspial Laut Hitam Selat Bas Boros Porus Selat Dardanela Laut Tengah Laut Tengah Ya Lalu Terusan Suez Lalu Laut Merah Ya Oke Itu sebelah barat Lalu sebelah timurnya adalah Samudera Pasifik Dan Selat Bering Ya Nah sekitar ini nanti Oke Nah jadi itulah dia Batas-batas wilayah Benua Asia Nah sekarang kita masuk Benua Amerika Ya Luas tadi sudah kita ketahui Nah untuk letak astronomis Benua Amerika Ini kalau kita lihat gambarnya Ya Ibu rasa sudah bisa Sangat jelas disini Berikut juga pembagian Wilayah Benua Amerika Juga sudah jelas disini Dimana dibedakan Atas Amerika Utara Yang berwarna merah Amerika Tengah Termasuk Pulau Karibianya Dan Amerika Selatan Yang berwarna biru Ya Nah sekarang kita mau tahu Letak astronomisnya Letak astronomisnya Ya Jadi benua Amerika Terletak antara 77 derajat lintang utara Sampai 56 derajat lintang selatan Dan 30 derajat bujur barat Sampai 170 derajat bujur barat Ya Jadi jelas keseluruhannya Berada di bujur barat Lalu sebagian berada di LU Dan sebagian Sebagian lumayan luas ya Berada di lintang selatan Ya Nah Atau versi yang berikut Ada yang mengatakan Di arah utara Lintang utara itu 83 derajat Ya Sampai 55 derajat lintang selatan Agak miss 1 ya Dan 35 derajat bujur barat Lebih 5 ini Dan 170 derajat bujur barat Nah ini sama ya Nah jadi seperti yang ibu jelaskan tadi Ya Selama Masih Bisa kita terima Ya oke Tidak ada masalah ya Paling yang jelas Kalau kita bicara Letak astronomis ini Adalah Ibarat seperti alamat Ya Nah Kalau untuk di permukaan bumi Dengan Melihat Titik koordinat Dari satu wilayah Letak astronomis satu wilayah Nah tentu Langsung Sudah langsung Terdeteksi Wilayah tersebut Nampak di permukaan bumi Nah jadi ini sering dipergunakan ya Oleh Maskapai penerbangan ya Jadi Jaluk Transportasi udara Kemudian pelayaran Atau Berkaitan dengan Penginderaan jarak jauh Nah tentu itu yang sering Dipergunakan letak astronomis ini Ya Nah itu dia Nah baik Untuk batas-batas wilayah Benua Amerika Nah dapat disimpulkan Sebelah utara Itu berbatasan dengan Samudera Artik Sebelah selatan Laut Wedel Samudera Atlantik Dan Samudera Pasifik Sebelah Barat Samudera Pasifik Dan Sebelah Timur Samudera Atlantik Ya tentu bisa Kamu perhatikan nanti Gambar dari peta Yang kita Perlihatkan sebelumnya Nah yang berikut Kita masuk Benua Afrika Benua Afrika Udah Udah jelas ya Terlihat Benua Afrika Dilihat dari letak astronomisnya Benua Afrika itu Terletak antara 37 derajat lintang utara Sampai 35 derajat lintang selatan Jadi ada di utara 37 derajat Di selatan 35 derajat Dan 17 derajat bujur barat Dan sampai 51 derajat bujur timur Ya jadi sebagian Kecil wilayahnya 17 derajat di bujur barat Dan 51 derajat bujur timur Seperti yang kemarin Ibu jelaskan di pertemuan 1 ya Penjelasan Letak wilayah Benua Di permukaan bumi Dengan melihat gambar peta ya Nah baik Versi yang berikut Ada yang mengatakan Sumber berikut Letak Benua Afrika Terletak di antara 35 derajat lintang utara Sampai 34 derajat lintang selatan Dan 17 derajat bujur barat Sampai 52 derajat bujur timur Nah ini miss sedikit saja 1 derajat ya Nah ini kalau yang seperti ini Ya masih bisa diterima lah ya Missnya sedikit ya Oke Lalu batas-batas wilayah Benua Afrika Oke Sebelah utara itu laut tengah Sebelah selatan samudera India Sebelah barat samudera Atlantik Dan sebelah timur samudera India Nah ini nanti boleh dilihat Di peta Dan bisa kamu tunjuk Sebelah utara laut tengah Sebelah selatan samudera India Sebelah barat samudera Atlantik Dan sebelah timur samudera India Nah baik Kita lanjut Benua Eropa Nah ini dia Benua Eropa Ya Nah ini terlihat Rusia Rusia Eropa masuk wilayah ini ya Oke Nah ini juga versi yang keduanya sama Ya ini Ini bisa kamu lihat Jadi penggalan dari benua Penggalan dari Rusia Ya Nah ini dia terlihat Baru selebihnya itu Di wilayah Asia Oke ya Nah ini dia Oke baik Letak astronomisnya Benua Eropa terletak antara 36 derajat lintang utara Sampai 71,5 menit Itu maksudnya ya 71 derajat 5 menit Walaupun penulisannya 71,5 derajat lintang utara Ya Nah jadi Dilihat dari sini Seluruh wilayah Eropa itu berada di Belahan bumi utara Di utara ya Dan Dari segi meridiannya 11 derajat bujur barat Sampai 60 derajat bujur timur Nah ingat lagi pertemuan yang lalu ya Sewaktu ibu jelaskan itu Nah ini terlihat angkanya ya 11 derajat ada di barat Dan 60 derajat berada di timur Bujur timur Atau versi lainnya Sumber lainnya mengatakan Benua Eropa terletak Antara 35 derajat lintang utara Oke Mi sedikit Tidak Bisa diterima Kemudian sampai 80 derajat lintang utara Ini juga mi sedikit Ya lumayan lah ya Perbedaannya Oke Sampai mencapai 80 derajat lintang utara Ya Nah Dan 9 derajat Bujur barat Sampai 60 derajat Bujur timur Oke Nah ini sama seperti penjelasan yang lalu ya Jadi Wilayahnya sedikit yang berada di Bujur barat Tapi sebagian besar berada di Belahan Bujur timur Oke ya Nah sebagai batas-batas wilayah Benua Eropa Utara Utara adalah berbatasan dengan Samudera Artik Selatan Berbatasan Laut Tengah Barat Berbatasan Samudera Atlantik Dan timur Berbatasan dengan Benua Asia Oke Baik Nanti itu bisa kamu lihat Di gambar Peta Yang ada Nah kemudian benua Australia Benua Australia Di sini bisa kita lihat Gambarnya ya Nah lalu di sini Benua Australia Diperlihatkan Dengan Beberapa Negara-negara yang ada di Wilayah Oceania Ya Jadi wilayah negara-negara yang terdapat Di wilayah Samudera Pasifik Dimana negara-negara tersebut Merupakan negara-negara kecil Yang wilayahnya itu Hanya berupa pulau-pulau kecil Atau malah berupa pulau-pulau karang Atau disebut juga dengan Atol Ya Nah ini kalau kita lihat gambarnya ya Jadi kecil saja Ya kecil-kecil Namun banyak di wilayah Samudera Pasifik Oke Nah baik Letak astronomisnya Untuk benua Australia Nah itu terletak Di 10 derajat 41 menit lintang selatan Sampai 43 derajat 39 menit lintang selatan Dan 113 derajat 9 menit bujur timur Sampai 153 derajat 39 menit bujur timur Atau versi yang lainnya Adalah 10 derajat lintang selatan Sampai 43 derajat lintang selatan Ya Nampak disini Dibikin simple ya Artinya langsung saja Tidak pakai menit ya Dan 113 derajat 113 derajat bujur timur Sampai 155 derajat bujur timur Bedanya hanya tidak Tidak disematkan menitnya ya Jadi lebih Simple ya Lebih gampang diingat Oke Batas-batas wilayah benua Australia Utara itu berbatasan dengan laut timur Laut Arakuru Dan Selat Tores Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia Barat berbatasan dengan Samudera Hindia juga Dan Timur berbatasan dengan Samudera Pasifik Laut Tasman dan Koral Ya Nah Baik Jadi inilah pembahasan kita untuk hari ini Tentu dengan adanya peta Kamu bisa amat-amati Dan perhatikan Ya Sesuai arah mata angin Ya Batas-batas wilayah negara setiap Benua Ya Batas-batas wilayah Dari setiap benua Ya Tentu boleh dilih Kamu perhatikan gambar-gambar peta yang Tadi sudah Tersisip Di Di monitor kita ini ya Nah Begitu juga dengan letak lintang astronomisnya Oke Baik anak-anak Sampai disini dulu Nah Yang penting Apa yang ibu jelaskan Kamu bisa Paham Tentang Luas wilayah benua Lalu mengenai letak astronomisnya Lalu mengenai batas-batas wilayah Benuanya Di sekeliling Di sekitar Dari benua tersebut Oke ya Nah Baik Jadi Setelah kamu paham Nah tentu tidak ada salahnya Mana yang penting-penting Yang untuk Bisa kamu ingat Boleh kamu salin Di catatanmu Sebagai pertinggal Buatmu Selama pembelajaran online ini Ya Nah oke Baik Salam sehat buat semuanya Tetap semangat Dan selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati